Halo guys, David disini, dan ini adalah Redmi 12C, cekalian. Maksud saya sekalian. Saya suka istilah nih. Lu juga kan Val, kayak misalnya pas disuruh emak ke warung beli kecap, kan bete kalau balik-balik kita disuruh pergi lagi beli micin. Ya, kenapa nggak sekalian aja? Mungkin Xiaomi juga mikir gitu ya. Tahun lalu kan mereka ada bikin acara launching Redmi 10C, yang harganya 1,8 jutaan. Terus bulan depannya, mereka bikin lagi acara launching Redmi 10A, yang harganya 1,5 jutaan. Xiaomi sibuk, netizen bingung, launching mulu. Kenapa nggak sekalian aja sih? Makanya kali ini cukup Redmi 12C ini aja buat nantangin berbagai kelas harga. Di kelas 1,4 juta, ada Redmi 12C varian RAM 3GB internal 32GB. Buat kelas 1,6 juta, ada varian RAM 4GB internal 64GB. Dan buat kelas 1,8 juta, ada varian 4128. Strategi cekalian gini, punya nilai plus yang bikin HPnya menang banyak sih, tapi pastinya punya nilai minus yang jadi dilema juga. Nggak ada strategi jualan yang perfect lah. Tapi sebelum saya jelasin maksud saya soal plus minusnya, kita harus lihat dulu. Redmi 12C ini HP yang kayak gimana sih? Biar nanti lebih ngeh. Kenapa saya bisa bilang gitu? Kita harus kenalan dulu sama HPnya. Lihat karakteristiknya. Kalau misalnya Anda gampang ngantuk, kalau dibacain spek atau angka-angka doang, boleh langsung loncat ke menit sini. Saya nggak tau menit berapa, soalnya tergantung editing, saya bakal langsung kasih pendapat saya soal kenapa Redmi 12C ini menang banyak, dan tentu aja soal nilai minus HPnya. Tapi kalau Anda pengen lebih nangkep maksud saya nanti, ada bagusnya kalau tau soal HPnya dulu, kayak dari desainnya, yang sekali liat langsung berasa kalau ini HP sejutaan. Di punggungnya masih ada buletan sensor sidik jari coy. Bodinya kebuat dari plastik polikarbonat yang punya tekstur garis-garis. Plus ada pola strip-strip biru gelap sama biru terang juga. Feel megangnya sih enak ya. Saya suka berasa solid, padet, kayak tipis-tipis gini, beratnya 192 gram loh. Nah, yang bikin Redmi 12C ini fix berasa entry levelnya, dia nggak punya fitur ala Xiaomi kayak infrared blaster, speakernya mono, mesin geternya juga tipe asal goyang, sama port USB-nya masih tipe micro USB. Apalagi NFC kan? Sensor zero-physic, itu nggak usah banyak dipikirin karena nggak punya. Fitur yang di support itu yang basic-basic aja, kayak slot buat masukin microSD tambahan, up to 1TB, sama ada headphone jack juga di atas sini. Desain layarnya juga sama, kayak HP sejutaan lain, modelnya kayak keringat netes gitu. Ketebelan bezelnya juga standar-standar aja. Spek layar nggak ada yang salah, tapi nggak ada yang spesial gimana. Ukurannya 6,71 inci, panel IPS LCD, refresh rate 60Hz, resolusi 720x1650 alias HD+, color gamut 70% NTSC. Pas saya lihat, emang nggak secerah atau sehidup itu ya warnanya dibanding layar-layar IPS di HP harga 2-3 jutaan, tapi ini normal buat HP harga sejutaan. Kalau ngomongin mesinnya, Redmi 12C ini pake chipset Mediatek Helio G85, yang ditemenin RAM up to 4GB LPDDR4X, sama memori internal 128GB IMMC 5.1. Yang saya pegang ini varian paling tinggi ya, RAM 4GB internal 128GB. Buat hampir semua kerjaan, kecuali main game berat kayak Genshin gitu, Redmi 12C udah enak banget. Scrollnya lancar, nggak berasa ada nge-lag-nge-lagnya, buka aplikasi juga lumayan gesit buat HP sejutaan, buat main game kayak MLBB pun bisa maksimal di 60fps. Performa Helio G85 pas buat itu. Baterai Redmi 12C ini pun gede ya, 5000mAh. Daya tahannya sih standar HP 5000mAh lain sih. Buat nonton Youtube, main TikTok sejam, dia ngurang 7-8%, main MLBB setengah jam makan 7%, PUBG setengah jam makan 8%. Speed ngecasnya sendiri santai juga, pake charger 10W, sejam dicolok baru nambah 42% sejam ya. Buat penuh, butuh 2 jam 38 menit. Sementara buat kameranya sendiri, Redmi 12C ngandelin 1 kamera 50MP di belakang. Ada temennya sih, di bawah sini depth kamera, tapi kita tau lah, kalau ini buat hiasan aja biar keren, biar dual kamera. Yang bisa kita pake tuh cuma bagian atas ini yang 50MP. Buat motret di kondisi terang, saya suka. Gambarnya kerasa bersih, buat standar 1 jutaan, detailnya masih dapet, warnanya aja yang nggak terlalu cerah. Buat motret dalam ruangan pun, not bad, not bad. Processingnya masih bisa bikin suasana jadi berasa lebih terang, masih ada detailnya. Tapi kalau kita motret pas gelap, ini... harus pake night mode sih, biar ngebantu buat nampilin detail. Walaupun ngambilnya tetep harus super stabil ya, jangan sampe goyang lah. Kalau pake night mode, gambarnya jadi lebih terang, tapi resiko goyangnya masih sama. Kalau kualitas videonya sendiri sih, nggak ada yang spesial ya. Buat motret malem aja masih muda goyang, apalagi buat kita yang pengen rekam video, yang sensitif sama tangan yang gerak-gerak, dia langsung berasa tuh. buat perekaman video dia di 30fps resolusi 1080p, oke, kalau kamera depan, kalau saya lihat sih lumayan bagus. Ya... nggak bener-bener kalah dynamic range-nya, walaupun ditembakin cahaya yang terang ya. Muka masih jelas, mantap. Warna sih mirip-mirip kayak kamera selfie-nya. Oh iya, buat software-nya Redmi 12C ini dia pake MIUI 13 ya, udah langsung pas kita hidupin, dia langsung Android 12 MIUI 13. Xiaomi udah ngasih jaminan buat update software sampe 3 tahun. Ini sesuatu yang lumayan lama buat HP entry level. Jadi nikmatin aja. Termasuk iklan di MIUI yang nyelip-nyelip di aplikasi Xiaomi, nikmatin aja lah ini bagian dari Xiaomi. Sip, sekarang kesimpulan buat yang langsung loncat, selamat datang. Buat Redmi 12C, bagus nggaknya nih HP? Tergantung sama varian apa yang pengen anda ambil. Kalau misalnya anda minat sama varian paling bawah, yang RAM 3GB internal 32GB, yang harganya 1,4 juta itu saya approve. Dengan catatan tambah 100 ribu lah buat beli microSD, minimal yang 64GB. 100 ribu itu masih kembalian kok. Itu buat nampung foto, video yang kita foto sendiri, atau hasil spam grup WA. Ya kita bakal lumayan sering foto disini lah, soalnya duit 1,4 juta itu worth it banget buat dapetin kamera yang ada di Redmi 12C ini. Yang kualitasnya bisa anda liat tadi ya, ya lebih bagus daripada HP HP 1,2, 1,3 juta, 1,4 juta yang merek lain punya. Chipsetnya apa lagi? 1,4 juta dapet Helio G85? Take my money sih. Baterai 5000 mAh udah dapet sensor fingerprint, update software sampe 3 tahun, itu mewah buat HP 1,4 juta. Bagian yang berasa minus dari Redmi 12C, kayak nggak ada NFC, nggak ada sensor gyro, nggak ada air blaster gitu-gitu, semuanya jadi berasa wajar. Sangat bisa dimaklumi. Di harga kayak gini, nilai plus Redmi 12C jadi berasa menang banyak. Sementara nilai minusnya jadi biasa aja, termasuk RAM 3GB di dalemnya, yang udah LPDDR4X by the way. HP HP sekelas juga rata-rata masih pake RAM 3GB kok, selama nggak dipake buat aplikasi berat, harusnya masih lancar sih. Nah, kalau buat varian tinggi yang RAM 4GB plus internal 128GB, buat saya kurang srek sih. Mungkin cocok buat anda yang butuh storage internal gede, apalagi kalau ditambah memori lagi kan bisa 200GB lebih. Tapi duit 1,8 juta bikin nilai plus di Redmi 12C ini jadi biasa aja sih. Helio G85 1,8 juta, ya biar aja lah kamera segitu 1,8 juta, biasa aja. Harganya juga jadi bikin damage di Redmi 12C jadi lebih berasa. 1,8 juta masih micro USB, nggak dapet banyak sensor. Waduh, walaupun dapet memori 128GB tapi tetep agak berat ya. Sementara buat varian yang tengah, 1,6 juta dapet RAM 4GB internal 64GB, rasanya itu yang paling aman, paling sweet spot lah. RAM 4GB itu bakal berasa nyaman, di HP ini memori 64GB itu nggak harus langsung ditambah memori eksternal. Port micro USB masih bisa dimaklumin kalau diimbangin sama prosesor yang bagus. Fitur yang ala kadar jadi agak bisa dilupain kalau inget kualitas kamera yang oke buat harganya. Jadi apa yang kita dapet buat 1,6 juta, buat saya itu sesuai. Mungkin anda udah nangkep lah, plus minus strategi cekalian kayak gini. Varian paling bawah jadi kecipratan mesin yang sama kencengnya, layar yang sama bagusnya, kamera yang sama beningnya, baterai yang sama gedenya, desain yang sama bagusnya. Kayak varian paling atas, yang selisih harganya lumayan. 1,4 juta mau naik ke 1,8 juta itu nambahnya hampir 30%. Sementara varian paling atas, walaupun emang ada yang dilebihin, tapi tetep harus kecipratan kelemahan yang juga ada di varian paling bawah. Ya lagi-lagi nggak ada strategi yang paling bener lah buat brand HP. Pinter-pinteran mereka lah. Tugas kita sebagai konsumen, kita balik pinter-pinteran nyesuaiin sama strategi mereka juga. Kita selalu ambil yang paling untungin kita lah, apapun strateginya. Demikian review GadgetIn buat Redmi 12C. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, luas banget jangkauan harganya. Kalau kemarin kan yang 1, berapa? 3, 4, A. Kalau itu C, jadi sekalian.